Nah, oke Kali ini kita mau coba Buat Part dari karakter Bagian kepala Terutama untuk Head base Maksudnya head base Yang nantinya Kita bisa Rubah-rubah Untuk Jadi karakter yang kita mau Tapi secara keseluruhan Base-nya Kita mau contohin sekarang Oke Yang pertama Ada Saya buat dari box Ini Kalau bisa kita lihat Ini disini Bagian depannya Saya split jadi Tiga Satu, dua, tiga Ini bagian samping Oke Langsung Saya Rubah kayak di table Poly aja Ini Awal Kita coba buat Supaya dia Lebih oval Seperti untuk kepala Ini Kita ambil yang Group Bukan yang masing-masing Kurang lebih gitu Oke Terus Ini untuk bagian bawah Ini untuk bagian bawah Kita tarik aja ke atas Nanti akan jadi mata Lebih tinggi sedikit Gitu Oke Terus Simple aja Ini untuk lehernya Kita scale aja dulu Supaya bisa lebih Ini udah pasti jadi dagu Gitu ya Spun dulu Extrude Turunin Kurang lebih Segini Oke Kita makin Bentuk Jadi Oval Ini Ini Oke Kurang lebih Gitu Oke Kurang lebih Panjang Kurang lebih Gitu Terus Saya transfer Biar bisa kelihatan Ini Directed Untuk bagian dagu Scale dulu Kurang lebih Gitu Terus Bagian Kepalanya Mesti lebih Oval Lagi Scale Scale Gitu Dan Terus Ini Kita tarik ke belakang Ini juga Sedikit Gitu ya Ya Gitu Untuknya Seperti ini Terus Ini Di belakang Rahang Cailin Sikit Ini nanti Akan jadi Bagian Rahang Oke Next Kita coba Apa namanya Insert Insert Dari sini Kita ambil Pakai Quick Slice Kira-kira Di tengah Oke Terus Dari sini Juga Oke Kira-kiranya Tujuan Tujuan Kita insert Supaya Kita bisa Belokin Flow-nya Ini Flow dari sini Ini kita mau Belokin Di sini Tujuannya itu Tapi di sini kan Patah Ini harus Berbelok Oke Jangan lupa Yang ini Dibuang Sudah Oke Ini mesti kita Sambung dulu Kita ke Vertex Kita cari Cut flow Ya Dari sini Ke sini Terus Dari Sini Ke sini Oke Ini udah nyambung ya Oke Flow-nya Yang dari sini Kita double Sorry Ini yang ke sini Sama yang ke bawah Itu kita remove Oke Dan setelah kita remove Keliatannya clean Tapi sebetulnya enggak Karena Dia masih menyisakan Vertex Sisa dari edge Yang kita remove Ini mesti kita clean up juga Kita remove juga Nah Oke Kalau ini sudah Ini Saya turunin Ini mau Kita belokin Tarik sedikit ke atas Oke Bentuknya Oke Kalau ini dirasa kurang Kita adjust aja Oke Di sini kita perlu adjust Sedikit Ini yang nanti Berpasti kita akan Ngebentuk dagu Ini jangan lupa Ini jangan lupa Titik bagian bawah Sampai jangan terlalu Hebar Gila Ini yang akan Jadi dagu Gila Kita kecilin Scale Gila Oke 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 Kalau ini sudah Kita mau ambil Satu lagi Di sini Kita pakai quick slice Ambil kira-kira Di Tengah Oke Oke Kita balik lagi Ke sini Oke Kita balik ya Scale Toh ke atas Ya Ya Plus Terus Oke Terlebar sedikit Sedikit perlu adjustment Ini sedikit sejajar Oke Terus Ini agak file nya perlu sedikit ke belakang Oke Oke Mirip-mirip Sekarang mirip-mirip kayak Iron Man gitu tapi kosong Oke Tarik sedikit Ini sudah pasti akan bagian atas dari tulang hidung Ini sedikit kecil ini Tarik sedikit ke atas Oke Dari sini sebetulnya sudah Kelihatan Kebayang Telun ini seperti apa Rencananya Gitu ya Ini sudah pasti mata Ini sudah Ini sudah Ini sudah Tarik Maju sedikit Oke 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 Untuk awal Supaya kita bisa bedain Sebetulnya Sebetulnya Low poly sama High poly dan Apa yang terjadi Jadi kalau kita rubah di low poly apa yang terjadi di high poly nya Saya tidak langsung masukin Eee Apa namanya Eee Mesh mode Disini Gitu ya Gitu ya Ini top portion nya Sudah mulai benar Gitu ya Gitu Ini saya tidak masukin Ini Ini Gitu Oke Kurang lebih gini Oke Nah Ini proposing Disini Saya mau Buat Sambil kerja Ada preview dari low poly sama High poly Gitu Rencananya Seperti itu Oke Karena itu Saya perlu clone Saya gak pakai copy gak pakai instance Saya pakai reference Gitu Ini saya tarik aja ke samping Kurang lebih Eee Seratus Supaya ada jaraknya Gitu ya Ini kalau sudah Saya masukin aja Mesh mode Mesh mode Biasanya itu Biar Kita punya prediksi Seberapa rapat Saya masukin Mesh mode Gitu 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 seberapa tinggi seberapa kurang ke depan semua bakal keliatan gitu ya oke, dagu apa, segala macam oke, tulang pipi oke, udah ini sebetulnya dari sini proporsinya udah jelas dan beloknya ketahuan dagunya kenapa begitu, karena di sini nanti mulut untuk buka tutup lebih natural gerakan di si gerakan rahang, kalau flow-nya ini bener, tapi di bagian depan harus circling, terutama di mulut dan kedua mata ini ya oke, ini sedikit oke, kalau terlalu menglembung oke oke saya sedikit ke dalam biar terasa bagian rahangnya ini juga sedikit dari keluar oke dah oke, next kita set bagian mata ya itu langsung extrude aja ya kita set ke no oke itu kita scale tapi jangan yang group ya sekiranya pas oke ini yang ke group supaya dia nah itu gitu ya terus kita ratain oke yaudah ini ini bentuk ke bentuk tulang hidung bagian atas langsung aja ratain jangan terlalu diratain kayaknya mesti agak manual oke kita buat lebih lebar sedikit oke area matanya benar-benar sudah bentuk gitu gitu oke kita coba di double gitu langsung tarik ke belakang gila gitu kelihatan jelas oke sesudah ini langsung bagian mulutnya sama begitu kita perlu circling loopnya gitu ratakan cara depan sumbu X turunin oke kurang lebih disini gitu ya udah next disini kurang lebih lebar karena kita ini lebar hidung turunin gitu ini juga ini lebih tipi bagian sampingnya makin sedikit oke kalau hidung turun lebih ke depan oke ini seperti ini oke gitu langsung lagi untuk bagian mulut scale 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 dikit sudah mari ke belakang kita buat drive wireframe mode aja dulu oke ya hold down hold down kita tarik sedikit lagi buat lebih flat ya itu lebih lebar oke Sampai jumpa 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 Sampai jumpa